Intro Jelang WSBK Indonesia 2022 Intip kemewahan Tribun Bukit 360 di sirkuit Mandalika Enggak main-main Setelah MotoGP Indonesia 2022 Sirkuit Mandalika akan menjadi host WSBK Indonesia 2022 WSBK Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika Atau Pertamina Mandalika International Street Circuit Dijadwalkan pada bulan November mendatang 11-13 November 2022 Jelang WSBK Indonesia 2022 Yuk intip salah satu fasilitas mewah yang ada di sirkuit Mandalika Yakni Tribun Bukit 360 MGPA membuat postingan Instagram at The Mandalika GP Tentang fasilitas sirkuit Mandalika Di Tribun Bukit 360 yang bisa dibilang kelas Sultan Tribun ini berada di Bukit 360 Sirkuit Mandalika Yang letaknya di sisi dalam tikungan 10 Bukit 360 Sirkuit Mandalika bisa diakses secara khusus tamu VVIP Perbedaan menonton dari Tribun Bukit 360 Sirkuit Mandalika Ketimbang Tribun penonton biasa Paling utama adalah mengenai pengalaman Pemandangan sekeliling sirkuit Mandalika Keberadaan Bukit 360 Sirkuit Mandalika yang berada di tengah area kawasan Hampir keseluruhan lintasan sirkuit Mandalika sepanjang 4,31 km ini dapat dilihat Bonusnya perbukitan di sekeliling sirkuit Mandalika sekaligus Samudera Hindia di sebelah selatan Sejumlah lang Tribun Bukit 360 Sirkuit Mandalika Seperti circuit charger, wifi, kecepatan tinggi, toilet, dan musola Tapi kemewahan fasilitas Tribun Bukit 360 Sirkuit Mandalika ini tidak untuk sembarang orang Koordinator track sirkuit Mandalika Denny pribadi pada 29 Maret 2022 Menyebut Tribun Bukit 360 Sirkuit Mandalika ini hanya bagi petinggi BUMN Lebih spesifik lagi hanya BUMN yang berperan sebagai sponsor sirkuit Mandalika Yang bisa menonton dari Tribun Bukit 360 Jadi, tiket Tribun Bukit 360 Sirkuit Mandalika tidak dijual untuk umum Sejak pertengahan Agustus serta hingga akhir September, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA Selaku promotor lokal dan pengelola Pertamina Mandalika International Circuit Juga melakukan track improvement Ini dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan Dorna Sports dan FIM Yang meliputi penyempurnaan permukaan lintasan utama atau pengespalan ulang track Dan perlembahan runoff di beberapa tikungan Selain itu, ada pula perubahan curb di sejumlah tikungan Curb biasa diubah menjadi misano curb Guna meningkatkan keselamatan serta keamanan para pembalap Saat beradu kecepatan di sirkuit Mandalika Tak hanya itu saja, MGPA menyatakan bersama dengan ITDC Telah melakukan koordinasi perihal perbaikan dalam sektor akomodasi Dan manajemen lalu lintas